Kalian, terdengar suara saya ya, jelas Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Pangdes selaku Komandan 1 Peta Koitmas Bapak Muhammad Saleh ya Beserta Ibu Nda, Ibu Dewi Soraya Tambusai Bapak Ibu hadirin sekalian Yang terima kasih hari ini malam ini Telah hadir di tengah-tengah acara Yaitu Zoom Meeting Perdana Kegiatan EKP Yang Alhamdulillah pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus tahun 2022 Kita bisa bertatap muka secara virtual Puji syukur ya Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Pada malam hari ini kita bisa Menyempatkan waktu Untuk hadir dalam acara Undangan yang telah dibagikan Pia WhatsApp oleh Ibu Nda Soya Salam dan salam Marilah kita haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Salam Kepada para keluarganya Para sahabatnya Dan kita semua Selaku umatnya Mudah-mudahan kita semua Di Yawmil Kiama nanti Mendapatkan sahabatnya Amin Amin Ya Rabah Alamin Amin Pangbes boleh direkam Pangbes 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 hostnya Mohon izin Pangbes Pangbes Baik Bapak Ibu hadirin sekalian Susunan acara Pada kesempatan Malam hari ini Yang pertama adalah Yang kedua Sambutan Arahan dan motivasi Dari Pangbes Sekapur sirih Dari para dealer Distributor Dan para konsumen Selanjutnya ada tanya jawab Dan penutup doa Baik hadirin sekalian Dan secara ini Dapat Bermanfaat Dan mudah-mudahan Membawa manfaat Ya Insya Allah Bagi kita semua Mari kita buka Kegiatan acara Malam ini Dengan Ummul Quran Al-Hadiniyah Wa kulli niyatin Soliha Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmidin Iyakan Buduwa Iyakan Nasta'in Idina Syuratul Mustaqim Syiratul Lazina An'amta Alayhim Wairil Magdubi Alayhim Walabdollin Amin 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 Yarobal Alamin Selanjutnya adalah Sambutan Yang akan disampaikan Oleh Pangbes Sekaligus Serahan Dan motivasi Pada Bapak Mayor Muhammad Saleh Di Persilah Terdengar 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 Ada yang Ada yang Yang baru Yang baru Masuk Atau yang Baru Bergabung Ya Karena lama Kita tidak Berjumpa Kecuali yang Sudah lama Mungkin sudah Memahami Tujuan Dan maksud Dari Pada Kenapa Omas PENPETA Ini ada Dan bagaimana Kita harus Mengembangkan Ini Omas PENPETA Jadi saya Sampaikan dulu Sejarahnya Bagi saudara-saudaraku Yang belum pernah Mendengar Bahwa Pada tahun 2017 Lalu Saya Memimpikan Suatu Kelompok Masyarakat Ya Waktu itu Saya tidak Berbicara Apakah itu Bangsa Indonesia Atau bangsa mana Yang jelas Adalah Ubat manusia Dimana Saat itu Semua orang Bahagia Jadi Di dalam Mimpi itu Semua orang Bahagia Dan Menggunakan Transaksi Dengan Menggunakan Omas Saya Sempat Seorang Musjid Teringat Teringat Di dalam Ajaran Agama Islam Bahwa Kelak Di kemudian Hari Siapapun Yang Mengegang Yang Kuning-kuningan Maka Kekutih-kutihan Maka Mereka Termasuk Orang-orang Yang Bahagia Itu Tidak Tahu Apakah itu Dihadis Apa Di Al-Quran Daitu Disitulah Saya Mengerti Bahwa Sepertinya Ini Yang Terjadi Saya Bingung Bagaimana Cara Membuat Omas Kuen Itu Saya Tulis Di atas Kertas Saya Panggil Beberapa Orang Bagaimana Cara Ini Supaya Ada Di Dunia Nyata Gambar-gambar Itu Jadi Awalnya Dulu Itu Dari Kuningan Dari Kuningan Satu Rupiah Itu Sama Dengan 4,25 Gram Jadi Masih Ada Itu Awal Ceritanya Itu Kuningan Dalam Untuk Kuningan Jadi Satu Rupiah Matawan Indonesia Sama Dengan 4,25 Gram Kemudian Saya Share Facebook Selama 2017 Kemudian Kemudian Pada Tahun 2019 Dua Tahun Kemudian Kita Yang Respon Ada Yang Respon Keinginan Membuat Thomas Poin Ini Yaitu Salah Satu Percetakan Thomas Di Jakarta Jadi Beliau Memonitor Lewat Facebook Langsung Dia Datangi Saya Waktu itu Saya Masih Berpindah Pindah Jadi Dalam Lima Tahun Terahun Itu Dari 2015 Sampai 2020 Itu Saya Berpindah Topper Selama 16 Kali 2019 Kebetulan Saya Ditambur Waktu Itu Pasal Saya Orang Kaya Saya Saya Orang Kaya Karena Semua Uang Yang Dibagi Itu Punya Saya Orang Cuma Bekerja Untuk Menghibur Diri Saya Maksudnya Bapak Punya Cita-cita Besar Yaitu Ingin Setiap Rakyat Indonesia Memiliki Obas Kuin Peta Ya Ya Itu Keinginan Saya Karena Itu Adalah Dari Sebuah Mimpi Saya Mimpi Saya Tidak Punya Duit Satu Rupiah Pun Bahkan Hidup Saya Dibantu oleh Komunitas Peta Untuk Makan Bayar Tempat Tinggal Bayar Littric Dan Nanya Lagi Kuin Peta Pak Cepada Lisensi Oh Biayanya Berapa 1,5 Milyar Jadi Untuk Bayar Lisensi Omas Kuin Peta Itu 1,5 Milyar Keperusahaan Percetangan Saya Bila Saya Tidak Duit Tapi Saya Tidak Tau Mujud Mimpi Ini Akhirnya Pemilik Percetangan Bilang Oke Saya Yang Tanggung 1,5 Milyar Pasal Jalan Dengan Omas Koin Maka Tidak Ada Di Negeri Ini Itu Perkumpulan Yang Bisa Membuat Emas Atas Nama Komunitasnya Tidak Ada Di Negeri Ini Karena Nama Ijinnya Itu yang pertama Jadi Beraal Dan Sebuah Mimpi Mertai Waktu itu Dimulai Dibuat Dicetak Emas Boleh Anda Tanya Saya Sampai Sekarang Dia Mencetak Emas Jadi Untuk Membuat Emas Tulisan Peta Di Emas Itu Lisensinya 1,5 Milyar Biar Kita Tahu Semua Dicetak Emas Peta 2019 Yang Satu Gram Yang Setengah Gram Kalau Satu Gram Itu Dulu 750 Harga Emas Kita Nah Sekarang Hampir Satu Juta Harganya Kemudian Saya Dianggap Orang Gila Oleh Banyak Orang Itu Gila Tuh Mayab Saleh Tuh 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 Tapi Yang Terjadi Sebaliknya Mudah Mudahan Orang Yang Beberapa Kau Yang Banyak Ngeom Seperti Itu Saya Doakan Dia Itu Panjang Umur Dan Tidak Setur Kenapa Karena Setiap Hari Terjadi Transasi Emas Pempeta Jadi ini bukan kehendak saya Bukan keinginan saya Tapi ini adalah suatu perjalanan Yang harus terjadi Dan sadar-sadar adalah bahagian Daripada sejarah perjalanan itu Yang pun harapannya ke depan Setiap rakyat Indonesia membeli emas Nah Ada pun programnya strategi Saya Kenapa saya beririsan dengan politik Ya saya Sebagai panglima besar peta Beririsan dengan politik Kenapa 2019 saya ikut Pak Prabowo Bukan saya ikut Pak Prabowo Itu hanya asal ikut Setelah itu Prabowo jadi presiden Kemudian saya ke pejabatan Bukan, tapi saya Perjanjian dengan pihak Pak Prabowo Kenapa perjanjian saya waktu itu Ini terbuka untuk umum Dengan timnya Pak Prabowo Kenapa saya ikut Buliau Saya punya perjanjian Bahwa jika Prabowo Jadi presiden Izinkan saya mendata 7 juta orang miskin Ini negeri ini Menonton subsidi Senama negara Satuan Satu juta Berarti 7 triliun Kami rakyat Indonesia Pengen Memiliki Produk mobil Buatkan Dalam negeri Nama rakyat Indonesia Itu perjanjian saya Maka saya Pak Prabowo Nah Bagaimana mungkin 7 juta rakyat Indonesia ini Bisa sebagai investor Kalau tidak Dia tidak punya duit Ini kesan Semuanya Menanggunglah Komenskoyen itu Itu adalah modal kita Untuk menjadi investor Baik itu dipertambangan Baik itu pabrik-pabrik nasional Kita sebagai investor Bukan bangsa asing Bukan sebetul orang Pabrik rakyat Indonesia Itu kita mulai Dari komunitas kita Ini cita-cita Bukan kita Untuk menjadi Bersaing-bersaing Untuk bisa menjadi Tuhan Di atas tanah air Yang kaya ini Bukan Investor Bangsa asing Recording in progress Kenapa ini ada Recording Iya tadi belum direkod Miss Pangbes Silahkan di Diklik aja Baik Lanjut ya Ini Biar tahu Paham Jadi Omas KMPT ini Bukan segera Hanya Jual bulinya Ada cita-cita kita Yang besar Kita akan menjari Untuk membangun Pabrik-pabrik mobil Pabrik-pabrik pesawat Menampau Omas Kita terlibat Di dalamnya Maka kita harus Menyiapkan diri Kita harus punya duit Dengan cara Bagaimana Kita harus menampau Omas Omas akan naik terus Itu adalah tujuan kita Dan Saya berharap Yang memiliki waktu Itu Omas Jangan hanya disimpan Untuk peribadi Tapi dengan Cara membantu Menyebarkan Jualan Berdapat Itu sudah Ikut Canggil Di dalam Membantu Saudara-saudara kita Agar mereka Membeli Omas Itu sudah Ikut Andil Dalam Berjuang Menuju Bangsa Yang Mandiri Sebagai Investor Itu Adalah Ladang Ibadah Kita Itu Salah Satu Ladang Ibadah Kita Di saat Kita Berbicara Ada orang Yang mendengarkan Dan dia Sukses Itu Adalah Ladang Ibadah Kita Salah Satunya Memang Sangat Susah Untuk Menghadap Orang Beli Omas Mungkin Karena Baru Yang Rahu Itu Asli Apa Enggak Itu Pasti Karena Kita Baru Yang Jelas Ini Omas Kita Setara Dengan Antam Kalau Antam Itu Adalah Di Omen Kita Adalah Swasta Itu 9 9 9 9 9 Jadi Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Saudara-saudaraku Yang Sudah Berkau Kedalam Komunitas Mas PENPETA Bahwa Saudara Mas PENPETA Bukan Hanya Segedap Sebagai Kedapa Tetapi Secara Tidak Langsung Sudah Ikut Ambil Ambil Dalam Perjuangan Ekonomi Untuk Menuju Bangsa Yang Merdeka 100% Sudah Ikut Ini Akan Menjadi Catatan Sejarah Jadi Tarang Yang Masih Ada Yang Ragu Sada Kita Cukup Share Share Bagikan Sos Ape Tumas PENPETA Terus Menerus Karena Itulah Yang Kami Lakukan Terlebih Terlebih Tidak Di Facebook Tidak Di Youtube Tidak Jukra Kami Hanya Sedikit Orang Dulu Tapi Hari Ini Alhamdulillah Sabar Sabar Tidak Semari Bergabung Ketena Kejahatan Itu Bagaimana Kalau Setiap Orang Monsir Itu Setiap Hari Terlebih Berkembang Jadi Itu Tujuan Kita Dalam Berkomunitas Jangka Padangnya Kita Harus Menjadi Bangsa Yang Merdeka 100% Kita Harus Menjadi Tuhan Yang Diri Sendiri Maka Kita Setiap Peribahan Rakyat Indonesia Harus Siap Ikut Dana Saat Ini Dengan Cara Menabung Emas Nah Sementara Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Ada Yang Disampaikan Terkait Kemajuan Melapung Kendala Yang Diharapi Selama Ini Terima Kasih Musri Saya Monitor Baik Terima Kasih Pangbes Atas Arahan Motivasi Pada Kita Semua Selaku Distributor Reseller Dan Konsumen Baik Bapak Ibu Hadirin Sekalian Dipersilahkan Untuk Yang Mau Bertanya Atau Mau Kita Sharing Sharing Pangbes Kendala Kendala Yang Dihadapi Mungkin Di Lapangan Dipersilahkan Jangan Malu Jangan Ragu Atau Mungkin Disini Ada Konsumen Langsung Dipersilahkan Mudah-mudahan Nanti Naik Level Menjadi List Seller Menjadi Distributor Dan Selanjutnya Menjadi Dealer Amin Selanjutnya Dipersilahkan Rest hand Bapak Ibu Jangan Malu Malu Kita Waktunya Dua Jam Dipersilahkan Ibu Absen Ibu Arta Desita Ada yang Tanyakan Ibu Arta Silahkan Open mic Ibu Arta Atra Ya Ibu Atra Open mic Ibu Ada yang Tanyakan Ini Suaminya Api kita Lagi rusak Api Basrimantul Dari Sumatera Barat Siap Silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Salam Bambes Siap Masalahnya Kita Mau belajar Sistemnya Gimana Kita Belum memahami Dengan Secara Sistem Makanya Kita Kita Ikutin Dulu Kan Dua Caranya Maaf Dengan Bapak Siapa Tadi Pak Siapa Pak Bapak Bapak Bisa Diriname Pak Tradesita Basrimanto Dari Sumatera Barat Suami Dari Tradesita Trimanto Oke Pak Pasrimanto Ya Pak Srimanto Oke Baik Langsung Di Pembes Sudah tahu Itu Langsung Pembes Yang terkomando Parti Berhasil Dari Saat Manapun Yang Tidak Terkomando Parti Bubah Itu Sudah Saya Membuat Ini Punya Terkomando Minus Dibuntuklah Dibuntuklah Semacam Tantang jawab Di setiap wilayah Saya Mulai Dari Tingkat Kabupaten Di Tingkat Kabupaten Ada Namanya Bila Modanya 40 juta Dari 40 juta Itu 15 juta Bayar Lisensi Hukum Kepada Perusahaan 25 juta Dalam Buntuk Berbagai Macam Ukuran Pembes Pembes Jelas Suaranya Pembes Pembes Suaranya Tidak Langsung Kemik Jadi Tidak Fokus Suaranya Deketin Waptopnya Masalahnya Kita Rekam Pakai Masalah Masalahnya Suaranya Kita Rekam Secara Sistemnya Kita Belum Memahami Ya Bunda Kasih Mantap Baru Jelas Suaranya Bunda Diam Diam Aja Oke lanjut Oke lanjut Baik Suara saya Bergelombang Enggak Sudah pas Suaranya Jadis Sistem yang Kita Gunakan Dalam Penyebaran Ini Ini Sistem Satu Komando Kenapa Saya Menggunakan Sistem Komando Ini Saya Pelajari Dari Berbagai Peralaman Saya Lihat Dari Kacata Kacamata Agama Islam Berkombang Karena Satu Komando Kristen Berkombang Karena Satu Komando Hindu Berkombang Karena Satu Komando Dan Semua Beragama Berkembang Karena Satu Komando Itu Saya Melihat Dari Sistem Kacamata Agamanya Yang Kedua Pengalaman Dalam Setiap Perjuangan Sebuah Bangsa Yang Merdeka Karena Dia Satu Komando Mereka Bersatu Dalam Satu Komando Maka Setiap Bangsa Bangsa Di Dunia Ini Bisa Merdeka Karena Adanya Satu Komando Di Pengalaman Itu Saya Menggunakan Sistem Satu Komando Dalam Pond Distribution Omas Pempita Bukan Disusung Seakan Akan Ada Penanggung Jawab Di Setiap Ilayah Saya Mulai Dari Tingkat Kabupaten Tingkat Kabupaten Ada Yang Disebut Diler Diler Itu Maksimal Dua Diler Tapi Saat Ini Kita Maksimalkan Dulu Satu Diler Dengan Modal Empat Puluh Juta Empat Puluh Juta Itu Dibagi Limpah Belas Juta Bayar Lisensi Hukum Atau Ijin Keperusahaan Percetakan Emas Dua Lima Juta Itu Dalam Bentuk Berbagai Macam Ukuran Emas Koin Petah Fungsi Diler Di Kabupaten Atau Di Kota Madi Adalah Tempat Dimana Seluruh Distributor Di Wilayahnya Belinya Ke Diler Itu Tidak Beli Ke Diler Luar Tujuan 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 Apa Biar Diler Ini Semangat Sehingga Satu Namun Jika Diler Diler Ini Tidak Aktif Setiap Bulan Maka Itu Bisa Diganti Kalau Ada Mau Kemudian Penanggung Jawab Di Kecamatan Namanya Distributor Satu Kecamatan Satu Distributor Modal 5 Juta Bayar Lisensi Ke Perusahaan Dan Sisanya Dalam Buntuk Kuen Mas Fungsi Distributor Adalah Tempat Bagi Para Reseller Untuk Beli Emasnya Jadi Reseller Itu Paling Bawa Dia Boleh Emas Kedistributor Tidak Boleh Kediler Kecuali Di wilayah Itu Tidak Ada Distributor Ini Caranya Dan Itu Sudah Ditetapkan Selisih Peruntungan Masing-masing Berlaku Sama Seluruh Indonesia Kemudian Kedagam Paling Bawa Di Semua Reseller Yaitu Di Tingkat Desa Reseller Ini Tidak Dibatasi Jumlahnya Terserah Bebas Kenapa Dalam Satu Kecamatan Hanya Ada Satu Distributor Untuk Menghindari Terjadinya Kurang Dagam Antara Distributor Dia Kurangi 500 Rupiah Per gram Saja Orang Lari Tidak Untuk Menghindari Itu Distributor Hanya Satu Di Kecamatan Biar Tidak Ada Salim Banting Harga Kalau Ini Berjalan Normal Contoh Ada Yang Ke saya Atau Ke bunda Nelpon Bunda Saya Membeli Omas Maka Bunda Kan Nanya Desamu Dimana Kecamatamu Dimana Itu Konsumen Diarahkan Kesana Diarahkan Kepada Daerah Masing-masing Belinya Jika Di daerahnya Sudah Ada Pedagang Jadi Begitu Tujuan Kedua Adalah Selain Daripada Menghindari Saling Banting Harga Tujuan Kedua Untuk Memangkas Biaya Operasional Pengiriman Barang Nah Begitu Sistem Cara Penjualannya Lanjut Baik Terima kasih Pangbes Atas Arahannya Jadi Jelas Ya Pak Basrimanto Jadi Intinya Adalah Komando Satu Komando Dari Konsumen Beli Klay Seller Klay Distributor Distributor Kedeler Ya Seperti Itu Dengan Tujuan Tadi Memangkas Petrik Ya Soal Saya Jadi Awal Modal Dari Distributor Kabupaten Kota Modal Awalnya Apa Mas Distributor Kabupaten Kota Kalau Distributor Kecamatan Halo Ada Di Disini Ya Kalau Distributor Kecamatan Kalau Di Kabupaten Dealer Namanya Dealer Pak Distributor Berkira Mau Ambil Di Dealer Tingkat Kabupaten Atau Di Distributor Tingkat Kecamatan Kita Di Kabupaten Kabupaten Modalnya 40 Juta Saya Foto Sebentar Ada yang bocor Halo J Baik Bapak Ibu Hadirin Sekalian Sudah Jelas Apa Yang Ditanyakan Tadi Pak Basri Manto Sistem Yang Ada Di Sebentar Bocah Ya Pak Basri Mau Mekki Tadi Ya Di Mood Ya Baik Bapak Ibu Hadirin Sekalian Bisa Dilihat Bapak Ibu Kalau Pengen Jelas Ini Untuk Konsumen Tadi Mekki Bukan Nyeru Telephone C Pak Basri Mohon Di Mood Mic Pak Pak Basri Mohon Injin Siap Baik Bapak Ibu Hadirin Sekalian Bagi Para Konsumen Yang Baru Bergabung Di Poin Mas Peta Bapak Ibu Hadirin Bisa Membuka Di Google HP Mengenai Informasi Tentang EKP Mas Peta Dot Kom Dot Apa Mas Peta Dot Kom Atau Garis Miring Dealer Komunitas Peta Satu Komando Inilah Linknya Bapak Ibu Bisa Dilihat Di Home Nanti Di Dealernya Seperti Ini Ini Adalah Bunda Dewi Soraya Selaku Selaku Leader Leader Dealer Mas Koin Peta Dengan Nomor HP Sekian Silahkan Semuanya Terakses Di Web Ada Payudi Dealer Mas Koin Petanya Kompetensi Anjur Ada Pak Aris Juliwanto Dealernya Kota Bekasi Ada Ibu Yanni Kartikasari Dari Kabupaten Bekasi Tadi Kota Kalau Mas Aris Kalau Ibu Yanni Dari Kabupaten Bekasinya Pak 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 Ahmad Dari Kota Surabaya Ini Adalah Para Dealer Yang Sudah Bergabung Di Koin Mas Petak Untuk Selanjutnya Nanti Dari Del Ini Akan Memiliki Distributor Silahkan Pak Basri Mau Yang Dealer Atau Distributor Inilah Para Distributor Yang Di Perkecamatan Masing-masing Sudah Ada Namanya Disini Cuman Pangbes Boleh Bertanya Pangbes Busri Boleh Saya Pangbes Kalau Ngasih Kepercayaan Ke konsumen Itu Ngeser ini Biar mereka Bisa buka-buka Sendiri Tentang Mas Koin Petak Tetapi Nama saya Nggak ada Aduh Minta Tolong Mas Kisah Komisi Google Di Amerika Nanti Itu Aris Belum Selesai Lagi Mengeditnya Bun Aris Di Kota Bekasi Oke Baik Aris Kota Bekasi Mas Arisnya Nggak ada Mas Arisnya Belum Mas 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 Masih kerja Beliau Iya Dia kerja Kerja malam Ini mohon Saya Udah Kali Dua Tiga Kali Dengan Ini Siap Siap Benar Ya Karena Ini Salah Satu Kepercayaan Konsumen Saya Lise Saya Lah Busria Juga Nggak Ada Nah Disangkatnya Kita Tipu Tipu Karena Sekarang Sedang Marak Kepercayaan Itu Memang Mahal Ada Fotonya Membuat Yakin Para Konsumen Dan Itulah Pangbes Salah Satunya Kepercayaan Itulah Salah Satu Kendala Saya Pangbes Jadi Ada Sekapur Siri Acara Selanjutnya Dari Para Daler Ini Saya Dulu Mengendahului Setelah Pak Basri Manto Saya Mendahului Tentang Kendala Saya Tidak Ada Nama Saya Di Satu Komando Di Bagian Daler Selanjutnya Para Dekiler Bisa Diklik Kalau tidak Ada Namanya Boleh Izin Boleh Komplain Yang Dikomplain Ke Bunda Suraya Jadi Restoran Sebenarnya Sudah Ratusan Bunda Seri Betul Sudah Ratusan Kita Bunda Seribu Betul Tidak Hanya Untuk Konsumen Sendiri Tetapi Untuk Para Yang Lain Lagi Para Konsumen Yang Lain Nah Bapak Ibu Siap Mangga Silahkan Kayaknya Di Sumatera Barat Komunfata Bisi Selatan Belum Ada Belum 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 Ada Belum Ada Udah Dilacat Semua Udah Dilacat Semua Sumatera Barat Kabupaten Bisi Selatan Belum Ada Kita Posisi Di Kabupaten Bisi Selatan Di Sumatera Barat Kita Paling Paling Turan Turan Jelas Sudah Sudah Kedengar Belum Sudah Turan Turan Jelas Tolong Tolong Karena Di Sumatera Selatan Belum Ada Jadi Saya Minta Tolong Kita Di Sumatera Barat Bukan Di Selatan Medan Sumatera Barat Karena Belum Ada Mudah 40 juta Tolong Pegang dealer Di Kabupaten Tetapi Sebagai Kondistribusi Emas Satu Satu Provinsi Sebelum Ada dealer Yang Lain Mantap Misalnya Mudah-mudahan Kita Bergabung Ya Apomodir 01 Sumatera Barat Jadi Orang Sumatera Barat Yakin Sudah Ada dealer Di Sumatera Barat Di Kabupaten Ini Satu Provinsi Satu Dealer Bukan Dealer Itu Satu Kabupaten Kalau Di Kabupaten Lain Mana Diler Berarti Sementara Satu Provinsi Provinsi Kita Belum Ada Berarti Provinsi Tidak Ada Karena Diler Langsung Ke Perusahaan Jadi Gini Pak Basri Di sana Pendalanya Itu Begini Pak Basri Di Sumatera Barat Sumatera Utara Mereka Itu Maunya Kita Kumpul Kumpul Bikin Kistan Habis Kumpul Harus Aktif Harus Ketemu Harus Bikin Seminar Harus Begitulah Mereka Di sana Kecuali Basri Sudah Punya Teman Yang Bisa Basri Edukasi Tentang Mas Koin PETA Ini Mungkin Lebih Enak Gitu Tapi Kalau Di sana Mitra Saya Yang Di Sumatera Utara Di Medan Itu Mereka Maunya Kita Datangin Kita Kasih Arahan Setiap Minggu Kita Pertemuan Gitu Kecuali Pak Basri Punya Mental Seperti Itu Ayo Jalan Insyaulah Kita Berjuang Kita Berjuang Kita Kasih Terima kasih Juga Sama Bunda Sama Kompas Ya Ini Pak Kamu Lekan Di Youtube Tapi Kita Tergabung Jadi Fisika Orang Orang Beda Beda Ya Pak Basri Kalau Di Sumatera Itu Rata Rata Mereka Harus Diasuh Gitu Dimomong Gitu Jadi Begini Itu 100 Juta Itu Standar Namun Khusus Peta Saya Minta Perusahaan Percetakan Itu Bahwa Kami Adalah Ekonomi Menengah Kebawah Tolong Kebijakannya Tapi Di luar Peta Itu Jadi Diler Itu Di kabupaten Itu 100 Juta Tapi Khusus Kita Di Komunitas Sepeta Hanya 40 Juta Nah Seperti Itu Nah Misalnya Pak Basri Mantu Jadi dealer Di kabupaten Pak Basri Mantu Di kabupaten Mana Sumatera Bandar Di Musi Selatan Sumatera Barat Nah Di Musi Selatan Itu kan dealer Musi Selatan Suatu saat Ada yang Pengen Jadi dealer Di kabupaten Di kabupaten Lain Di provinsi Sumatera Barat Dan itu Direkom Oleh Pak Basri Nah itu Ada fee-nya Dari perusahaan Kepada Orang yang Mengajak Masuk dealer Artinya Dealernya Sudah ada Di sana Karena dealer Itu langsung Ke perusahaan Komunikasinya Ya Tidak sama saya Lagi Tidak Lagi Karena Perusahaan Sudah tidak Mampu Ngaji bunda Karena Situasi Pandemi Suatu saat Perusahaan Kalau sudah bisa Ngaji bunda Lagi Baru diaktifkan Lagi Leadernya Jadi sekarang Langsung ke perusahaan Sekarang Di sini Nggak ada Pandemi Lagi Gimana Nih Sematera Barat Nggak ada Pandemi Apa Pak Basri Di Sumatera Barat Nggak ada Kapil Lagi Nggak ada Apa Pandemi Tadi Nggak ada Di Sumatera Barat Kurang Jelas Kurang Jelas Pandemi Sudah tidak ada Lagi Di Sumatera Barat Makanya Enak Kalau sekarang Dengan Dengan Adanya Mas Koen Petani Bisa ngumpulin Orang Tapi memang Harus punya Jiwa leader Kayak Pak Ahmad Pak Ahmad Ada nggak ya Ada Surabaya Tapi karena Di Jawa Timur Belum ada Diler Hadir Bun Hadir Dia Mengkater Satu Jawa Timur Para Diler Lain Pak Ahmad Dari Tadi Ini ada Pak Ahmad Diler Surabaya 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 Berbagi ya Bu Ya Bu Seri Semuanya Silahkan Pak Ahmad Untuk berbagi Apa Apa ini Apa ini Belum Nggak fokus Baru Berhadir Ya Gimana Ahmad Silahkan Pak Ahmad Iya Halo Ya Gimana Kasih Halo Pak Ahmad Selamat Menjadi Diler Pak Ahmad Ditunggu Silahkan Testimoninya Atau pengalamannya Berbagi Kepada kami Oke Sayang Ini Jadi Diler Itu Terutama Kita Teman Saudara Atau Apa Ada Ada yang jadi distributor Ada yang reseller Itu kita bentuk Bentuk Grup We are Nggak sih Nggak sih Info-info Pemesanan Blah-blah Dan sebagainya Lewat Di grup itu Sehingga Bisa kita Apa ya Bisa Memberi Inversi Apapun Sehingga Lebih mudah Baik Pengiriman Buyback Dan sebagainya Kita bentuk Di Di grup kita Yang kita sebagai Diler Sebagai apalah Dikitu Dan kita Diharapkan Sebagai Diler Bisa Mengatasi Entah itu Buyback Atau Apa Gitu-gitu Tindala-tindala Di lapangan Di lapangan Ya Pak Ahmad Kendala di lapangan Dan kita Bikin Kepercayaan Yang penuh Kepercayaan Penuh itu Bagaimana Ya contoh Misalnya Ada Distributor Kita Atau Mitra kita Yang perlu Buyback Pak Ahmad Saya Posisi Di rumah Sakit Tidak Bisa Mengirim Bagaimana Tapi Saya Perlu Buyback Perlu Uang Nah Itu Kita Sehingga Timbul Kepercayaan Oh Ya Di Mitra Apa Di Mas Kain Peta Itu Mudah Dan Saling Membantu Dan Terbantukan Dengan Sistem Itu Alhamdulillah Siap Pak Ahmad Jadi Pak Ahmad Baru berapa bulan Setelah Daftar dealer Baru aktif Terasanya Gimana Gimana Gak paham Kan Awalnya Pak Ahmad Daftar dealer Gara-gara Gara-gara Orang Cina Yang jualan emas Kita Saya Belum Closing Sebenarnya Hanya Pertama Kali Saya Masuk Grup Ini Begini Begini Langsung Saya Telepon Bunda Soraya Ya Benar Gimana Bun Saya Kasih Keterangan Tentang Mas Koin Peta Bunda Kasih Keterangan Blah Blah Saya Belum Yakin Belum Setelah itu Keterangan lagi Bun Belum Yakin Tapi Suatu ketika Saya Mengantar Istri saya Ke Pasar Dan Di Tuku Itu Apa Di Di Pasar Itu Banyak Tuku Tuku Mas Gitu Tuku Tuku Mas Dan Karyawannya Banyak Pribumi Sedangkan Yang Punya Parang Cina Eh Kamu Begitu Kok Malah Saya Tersinggung Ini Harus Gimana Arang Pribumi Ini Gak Punya Mas Nah Itu Langsung Tiba-tiba Saya Pulang Bun Saya Closing Udah Langsung Transport 40 Juta Langsung Iya Nah Dengan Kemudian Tapi Saya Masih Bingung Bun Harus Saya Bagaimana Nah Disitu Apa Bunda Soraya Ngasih Edukasi Ngasih Apa ya Jalan Oh ya Disana Ada Distributor Nah Itu Kita Bentuk Anupah Bentuk Bentuk Grup Itu Kita Terbantu Dengan Bunda Soraya Dengan Ya Begitu Kira-kira Jadi Tidak mau Kalasain sama Cina Ya Iya Iya Mas Punya Kita Tidak Punya Setelah Mas Bingung Mau Ngapain Nah Yang Busting Jangan Kalah Cina Dululah Iya Bener Siap Itu Benar Itu Maksud Bingung Mau Ngapain Setelah Ada Mas Ya Membelajar Sebenarnya Bapak Ibu Alhamdulillah Dengan Berjalannya Waktu Sedikit Demi Sedikit Apa Dan Maksud Dan Bagaimana Dan Manfaat Dan Sebagainya Terasa Dan Kita Sudah Mengerti Jalan Ceritanya Dan Terus Bagaimana Dan Manfaat Dan Sebagainya Insyaallah Dengan Waktu Apalagi Kita Sering Zoom Apa Sering Begini Begini Insyaallah Akan Menambah Menambah Cepat Kepahaman Dan Berkembangnya Mas Koin Peta Di Indonesia Ini Bu Sri Minta tolong Sumarno Peciamis Paling tua Di Mas Koin Peta Coba Itu Sesuap punya Sesuap punya Baik Itu Ciamis Mangga Silahkan Ciamis Silahkan Bagaimana Pekalabannya Itu Itu Sesuap punya Mas Silahkan Pak Pak Sumarno Dibuka Mik Diklik HPnya Pak Sumarno Diklik Tanda Mik Pekalabannya Pekalabannya Sumarno Bisa Dari sana Dibantu Mik Bisa Dibantu Dari Dari Kohos Siapa Bukain Belum Dibuka Pak Sumarno Katanya Disana Hujan Jadi Sinyalnya Putus Putus Ya Betul Sinyalnya Lagi Kurang bersahabat Ini Pak Sumarno Miknya Belum Dibuka Putus Putus Sinyalnya Tapi Coba Coba Bang Pak Sumarno Caranya Kalau Mereka HP Diklik Yang Tanda Miknya Di Tanda Bunda Nuriyati Hongkong Dengar Enggak Bun Kalau Bisa Bunda Ikut Ngomong Bun Hongkong Masuk Silahkan Ini Bunda Sri Dia Kerja Di Hongkong Tapi Tabungan Omasnya Luar Biasa Kemarin Dititip Saya Cuman Sudah Saya Serahkan Ke Bang Siap Luar Biasa Nasionalismenya Silahkan Silahkan Mau berbicara Yang bisa Buka Bunda Nurhayati Dari Hongkong Ini Benar Hongkong Masya Allah Benar Benar Udah Internasional Ya Ya Allah Juga Ada Amerika Kalifornia Ada Mas Ben Ketaku Masya Allah Keren Alhamdulillah Sudah Nyampe Ke dunia Luar Di Indonesia Mohon maaf Ini Saya Gak Hapal Karena Saya Baru Bergabung Jadi Gak Bunda 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 Nurhayati Silahkan Mangga Bunda Nurhayati Dari Hongkong Dibuka mic-nya Dan videonya Kameranya Hongkong Hongkong Oh Ya Silahkan Bunda Atau mungkin Siapa yang mau bicara Ini Saya bilang ke temannya Yang mau bicara Siap Yang bisa bicara Mungkin di Hongkong Susahnya Oke Mungkin Ya Baik Testing Testing Oke Pak Tri Triantono Mangga Pak Triantono Mic-nya sudah dibuka itu Silahkan Pak Tri Yang Pak Tri Artono Yang di Malang Pak Tri Pak Tri Mangga Pak Tri Mangga Silahkan Bicara Halo Halo Tes Tes Gak denger ya Bagus Ini Pak Gimana tadi Dengar Pak Ahmad Suaranya Pak Tri Tes Tes Pak Tri Mau gak Kok malu-malu ya Ayo Pak Tri Bagus Ini distributor Malang 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 ya Magelang Tomagelang Patri Ini Risiko Kita Ini kan Dari kalangan bawah Semua bergerak Jadi Belajarlah Kita Seperti Orang-orang hebat Itu Berkomunikasi Kan Mampuatkan Teknologi Pak Ahmad Orang desa Pak Martinus Masih Bing Mungkin disini ada konsumen ya Ada yang konsumen ya Saya jelaskan sedikit mungkin Ya lah Bunda Mohon izin Siapun Siapun Ya Ini adalah Bapak Ibu Hadirin sekalian Jika pengen tahu Sekali lagi Untuk mengenai Mas Koin Peta Silahkan buka di Google Sudah ada webnya Yaitu www.maskoinpeta.com Ya Disana sudah ada penjelasannya Dari mulai Apa Cara gabungnya Ini cara gabungnya ya Disini sangat dijelaskan Dan sangat jelas Kalau tidak jelas Nanti ada Ini Ada IG-nya Ada Facebook-nya Ada daftar sekarang Nanti akan ketemu dengan Nomor WA Yang bisa dihubungin ya Dipersilahkan Nih tuh Ada formulirnya sekalian Tuh ya Silahkan nanti akan dihubungin langsung Dari pihak Mas Koin Peta Atau mungkin dari Bunda Soraya nya Ya Selanjutnya Itu adalah cara gabungnya Ini pendatarannya Selanjutnya Disini Ada galerinya Nah ini untuk para reseller Atau para distributor Yang ingin memiliki Untuk bahan-bahan di sosmednya Bisa diambil disini ya Nih Ada Ada gambar Oh belum Di itu belum nyambung ya Lemot ya Di laptop saya sudah Gambar sini Tapi di layar belum Sebentar Tunggu ya Jadi lemot Saudara-saudara Sinyalnya ya Ya Di laptop saya Ya sinyal Di laptop saya sudah pindah gambar Tapi di HP belum Nah